Shalom warga kerajaan selamat pagi kita bersyukur buat kebaikan Tuhan kita ada di minggu yang ketiga di bulan November ini luar biasa kita boleh sampai di hari ini saudara menjelang mengakhiri tahun ini semuanya karena kemurahan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita nah saudara pagi hari ini saya ingin bagikan sesuatu bagi setiap kita dimanapun kita berada saudara tidak jarang dalam kehidupan ini Tuhan mengizinkan kita untuk kita bisa melewati lembah dalam usaha kita dalam finansial kita ya mungkin kita mengalami kerugian ya khususnya di masa-masa pandemi ini dua tahun terakhir ini mungkin ada yang terkoreksi dari usaha kita ya kita yang biasanya mendapat keuntungan lebih banyak tapi di masa-masa ini kita mengalami sedikit kemerosotan ya di dalam finansial kita dalam penghasilan kita di tempat kita berusaha di tempat kita bekerja atau di bagian yang lain dalam kehidupan kita Tuhan izinkan kita untuk kita masuk ya seperti dalam satu lembah dan kita disana sepertinya struggle sekali sehingga kita mulai berusaha dari awal lagi kita harus starting dari nol lagi mungkin kita harus menurunkan gaya hidup kita kita harus belajar sesuatu yang baru sehingga setiap kali kita mengalami itu kita melewati proses itu kita semakin menghargai ketika ada suatu keberhasilan atau pencapaian dari apa yang kita usahakan itu kita menghargai betul karena kita tahu untuk bisa sampai ke sana kita telah melewati banyak hal yang luar biasa mengurus emosi mengurus tenaga kita nah saudara kemarin saya buat satu tulisan ketaatan dan ketekunan itu bukan alasan kita mendapat berkat karena sebenarnya saudara Tuhan memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan tapi sebelum itu semua datang pada hidup kita Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan diri kita melalui ketaatan dan ketekunan itu karena ketika kita telah melewati ketaatan dan ketekunan itu di dalam melewati ketaatan dan ketekunan itu Tuhan melatih kita mengajar kita untuk kita bisa menghargai semua yang ada dalam hidup kita yang Tuhan percayakan tidak ada satu barang pun satu hal pun dalam hidup kita yang kita anggap sebagai barang murahan karena kita tahu kalau itu bisa datang pada kita kita menerimanya melewati satu proses yang luar biasa bersama dengan Tuhan sehingga kita akan menghargai itu dan kita sadar betul kalau kita berkelimpahan hari ini kalau kita punya hari ini bukan hanya finansial tapi kekuatan, sukacita, ketenangan, damai sejahtera kalau kita punya hari ini semua itu karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan karena Tuhan yang memampukan kita sehingga kita bisa menikmati semuanya itu saudara Tuhan telah menyiapkan berkat bagi kita tapi untuk sampai ke sana Tuhan melatih diri kita terlebih dahulu melalui ketaatan dan ketekunan karena sejatinya Tuhan mencintai kita dan dia telah memberikan yang terbaik bagi kita di kayu salib dia telah merelakan dirinya bagi saya dan saudara dia telah memberikan contoh ketaatan yang luar biasa dan ketekunan yang luar biasa dan saudara tahu Yesus itu tidak kurang kemuliaan dia penuh dengan kemuliaan tapi untuk menyatakan kemuliaannya dia melewati satu perjalanan di dalam dunia ini dia turun dari sorga menjadi manusia dan dia melewati segala sesuatu bersama-sama dengan manusia yang adalah ciptaannya dia tahu apa itu kesedihan, dia tahu beratnya kehilangan dia tahu apa itu kerugian, dia tahu apa itu rasa lapar tapi luar biasanya ketika dia taat sampai mati dan dia dipermuliakan melalui kebangkitannya kita belajar satu hal bahwa semua itu akan terjadi dimulai dari satu proses kepada proses yang lain bukan berarti gara-gara itu semua kita mendapatkan kemuliaan kita mendapatkan berkat bukan, Tuhan telah menyediakannya bagi kita tapi melewati setiap proses ketaatan dan ketekunan dalam kehidupan ini kita akan belajar banyak hal sehingga ketika di saat yang tepat kemuliaan itu datang berkat itu menghampiri kehidupan kita kita bukan menjadi orang-orang yang gampangan tapi kita menjadi orang yang berkualitas kerajaan kita mampu menghandle segala sesuatu yang Tuhan percayakan dan kita punya satu pemahaman bahwa ya, kalau saya ada hari ini saya punya semua hari ini bukan karena kemampuan saya bukan karena usaha saya tapi semua ini semata-mata karena Tuhan menolong saya dari satu proses kepada proses yang lain sehingga saya menghargai betul setiap pemberian yang ada dalam hidup saya yang Tuhan percayakan bagi saya saudara biar ini menjadi perenungan yang baik bagi setiap kita Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati